Oke lanjut, sekarang kita bahas listrik dinamis halaman 70 ya. Halaman 70 itu adalah kata soalnya diketahui berdasarkan gambar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar. Nah ini kita pakai aturan loop ya, kita buat dulu arus mengalir dari tegangan yang tinggi dan kita buat arah loop sesuai arah arus. Berarti rumus yang kita pakai nomor 1 itu adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E nya itu adalah ini negatif, ini positif, berarti dia lewat negatif dulu, berarti min E1, kemudian dia muter, ketemu negatif lagi duluan. Dikurang E2 ditambah, karena dia seri ya, berarti I dalam kurung R nya itu adalah 2 tambah 3, tambah 5, tambah 2. 2 tambah 3, tambah 5, tambah 2. Sama dengan 0, berarti min E1, 8 dikurang 10 ditambah I, ini jumlahnya adalah 12 sama dengan 0. Berarti ini min 18 ditambah 12I sama dengan 0. Pindah ruas 12I sama dengan 18, berarti I sama dengan 18 bagi 12. Berarti bagi 2, 9, eh bagi 6 aja langsung ya. Bagi 6, 3, bagi 6, 2 atau 1,5 Amper. Nah berarti dapat kita nilai kuat arusnya adalah 1,5 Amper ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang B. Nomor 2. Berdasarkan gambar, besar beda potensial pada hambatan 3 Ohm. Berarti yang di sini ya, yaudah yang di situ aja. Berarti V pada 3 Ohm itu adalah I kali R3. Berarti I nya kan 1,5 kali 3, berarti 4,5. Ohm, jadi berarti ini V nya kan. Berarti jawabannya 4,5 yang C. Sampai jumpa di video selanjutnya.